Scooter itu kan dulu diciptakan, itu kan di situasi yang dunia itu sedang sulit gitu. Oke, aku baru tau. Jadi kaderan scooter itu sebetulnya menjadi kendaraan yang, apa namanya, untuk ekonomi bawah. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Densana Info Sumbar, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget, yang banyak diidolain sama Ciwi-Ciwi ini biasanya gitu kan. Yang saya pengen ngeri itu yang kata-kata berpengdongan. Siapa lagi kalau bukan kakak Vino, kaya pastian. Apa panggilnya Udah atau gimana nih, bebas. Tapi request dari teman-teman karena kesumbar, kita panggil Udah boleh. Rasul dan Uni ya? Oh iya, iya. Selamat siang. Semuanya semuanya. Iya. Nah, katanya ini kan juga Vino nih ada darah Minang nih. Iya benar kan? Betul. Dari? Gue dari Bapak. Dari Bapak. Bapak kebetulan, apa namanya, memang asli Minang. Saya agak pastinya dari Bukit Tinggi atau Pariaman, pokoknya antara kedua itu. Tapi saudara memang lebih banyak di Bukit Tinggi. Oh gitu. Tapi sering kesumbar nggak? Kalau kesumbar dulu waktu kecil sih sering berapa kali. Cuman pas udah kesini lagi tuh udah banyak saudara-saudara yang udah merantau ke Jakarta. Dan banyak nenek yang juga udah almar rumah. Jadinya memang... Udah mulai jarang gitu ya. Tapi kemarin kakak kesini sempat masih bertemu dengan saudara-saudara disini. Berarti ke Bukit Tinggi? Kemarin ketemunya nggak di Bukit Tinggi. Kemarin di Padang Kota. Oh, gimana nih melihat sumbar setelah lama mungkin nggak ngunjungin sumbar alamnya gimana? Masih cantik lah ya? Masih the best sih. Dan kemarin juga sempat balik kesini juga untuk produksi film, produksi series juga disini. Oh iya. Berarti sempat kesini itu terakhir? Terakhir beberapa bulan lalu bikin series judulnya Anak Lantau. Kita bikin series ini. Tapi sebelumnya sebelum pandemi saya kesempat disini lama kita mau bikin film tentang Buya Amka. Oh oke. Kalau kesumbar apa sih yang paling disukain kak? Makanan udah pasti. Apa itu? Rendang? Bebek Ladumudo. Oh iya ladumudo. Orang Bukit Tinggi banget ya. Terus apalagi ya. Nggak tahu ya kalau sate padang itu disini rasanya itu beda aja gitu. Dibandingkan. Walaupun di Jakarta ada yang jadutnya padang gitu ya. Tapi rasanya emang beda. Kalau nasi padang, kalau di Jakarta masih suka sering makan nasi padang nggak? Sering. Nggak tahu ya kebiasaan dari Bapak kan memang kayaknya kalau orang Minang tuh kalau di rumahnya itu makanan tuh emang harus selalu ada masakan. Iya ya mulai-mulai ya. Jadi yang memang dari kecilnya udah terbiasa seperti itu, kayaknya sampai sekarang tuh nggak bisa hilang gitu. Walaupun nggak setiap hari tapi... Lidahnya masih lidah. Lidahnya masih. Kayaknya kalau nggak kena sesuatu bumbu-bumbu dari Minang tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi berasa pulang kampung dong kalau sekarang ini. Oh kalau sekarang sih memang pulang kampung. Bukan juga berasa pulang kampung, cuman yang mana tepat kampung ya udah nggak tahu di mana. Tapi ada darah Minangnya gitu ya Pak ya. Oke. Nah hari ini tuh kita dapet info kalau misalnya Vino, udah Vino gitu ya. Udah Vino, ada agenda nih Jelajah Nusantara. Benar. Nah ini mau riding ke Kawasan Mande. Kawasan Mande. Ini gimana ceritanya? Jadi sebenarnya Jelajah Nusantara ini adalah salah satu program atau event nasional dari Skuter Owners Group Indonesia. Dan kebetulan saya di situ sebagai ambasador dari SOG Indonesia. Nah event, jadi Jelajah Nusantara itu ada tiga etapa. Nah etapa yang pertama itu kita ke bagian suma dari Jakarta menuju Sabah. Dan kita melewati kota-kota di sini salah satunya adalah Sumatera Barat. Nah kenapa kita mengangkat Sumatera Barat? Karena memang sebetulnya orang yang tahu Sumatera Barat paling tahunya Muka Tinggi. Atau nggak mungkin Maninjau. Tapi kawasan-kawasannya sebetulnya sangat potensial itu hampir jarang diangkat gitu. Saya sendiri pun belum pernah ke Kawasan Mande. Oh belum? Belum pernah. Nah ketika kita mau riding dan memutuskan. Jadi kita sempat spotting dulu tuh. Kita mau beruntung di mana nih? Jadi ada nama programnya adalah Pesona Indonesia. Dan apa satu lagi saya lupa. Kita berhenti di mana nih untuk mengangkat potensi wisatanya. Dan ternyata dari semua pilihan-pilihan itu kawasan Mandela yang cocok gitu. Oke. Dan setelah selesai tuh ternyata bagus banget gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk di sini sebelum nanti kita lanjut lagi menuju Sabah. Iya. Emang sih kawasan Mande ini jadi kawasan andalan untuk wisata Sumatera Barat. Jadi biar nanti, jadi apa ya, Skuteranus Group Indonesia ini melakukan riding ini bukan cuma touring senel-senel. Tapi ada poin pentingnya bahwa kita tuh pengen memperkenalkan sisi-sisi lain dari Indonesia yang belum pernah diangkat. Dan di Sumatera Barat ini pun banyak gitu salah satunya kawasan Mande ini. Jadi mungkin nanti setelah SOG yang melakukan checkpoint di kawasan Mande ini, skuter-skuter lain yang mungkin dari Jakarta atau dari mana pun bisa memilih Mande pun jadi salah satu tempat perisaratan. Ketika mereka riding, atau mungkin mereka bikin acara di situ. Secara nggak langsung juga ngangkat perwisata ya. Memang tujuannya memang seperti itu sih. Karena maksudnya jangan sampai nih kawasan-kawasan seperti ini yang tahu ini malah orang luar duluan dibanding orang kita. Jadi potensi inilah yang harus kita angkat, apa namanya, secepat mungkin gitu. Salah satunya, apa namanya, yang SOG lakukan adalah kayak membuka trek, bukan membuka jalur. Tapi jalur sudah membuka trek bahwa kita mulai dari karena kita komunitas skuter, kita mulai dulu dari anak-anak skuter nih. Kalau anak-anak skuter udah banyak mengenal kawasan ini, otomatis akan menyebar lagi dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Dan akhirnya kawasan itu menjadi besar dan potensinya akan semakin besar pula gitu. Dan bukan cuma kawasannya aja, tapi kita juga mau mengangkat UMKM di daerah situ, apa potensi-potensi ekonomi yang bisa kita angkat. Terus ini kan kawasan mande itu kan jalannya juga lumayan ya, pakai skuter. Ini kira-kira ada tantangan nggak nih berarti? Nah itu dia, memang sebelumnya sudah ada tim advance yang memang sudah datang ke sana melihat apa nih yang dibutuhkan skuteris ketika melewati kawasan mande. Persiapan nih persiapan. Kalaupun ada tanjakan ataupun ada turunan bahan apa yang paling pas, terus semua kebutuhannya lah, biar semuanya safety gitu. Semua itu udah di brief di awal, jadi ketika sudah melewati. Dan sekarang teman-teman sudah sampai perjalanan antara Bungkulu ke Sumatera Barat nih. Dan saya rasa mereka udah siap dan udah nggak sabar banget mau sampai ke buru-buru kemarin. Tapi kita besok startnya itu dari pesisir selatan dulu. Dari ngantor bupati ya? Dari ngantor bupati. Terus ke Sungai Nyalo kawasan mande gitu. Bener. Ini kayaknya seru banget sih. Banget, seru banget, seru banget. Saya memang kalau sebetulnya nggak ada jadwal yang bertrok memang ikut riding dari Jakarta. Tapi karena memang di tengah-tengahnya itu ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal. Jadi yaudah, sampai mana balik lagi, terlanjut lagi. Sebenarnya nih, Uda, Vino. Iya, Udino. Aku udah panggil Udino. Jadi, kapan sih mulai suka sama skuter ini? Kapan sih mulai pespaan? Sebetulnya kalau skuter itu awalnya dari abang saya sih. Venito itu, abang saya itu memang dia sekarang jadi ketua umum SOG Indonesia. Tapi memang dia itu udah main skuter itu udah lama banget. Tapi saya tuh belum, saya senang banget dari dulu, cuman kayaknya belum jadi prioritas gitu. Karena waktu itu, apa namanya, uangnya masih dipakai untuk musik. Karena waktu itu saya masih fokusnya ke musik gitu. Terus setelah udah mulai lama, kok kayaknya menarik banget gitu untuk punya, paling nggak seumur hidup punya satu skuter. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama kakak dan punya skuter dan ternyata happy banget, seneng banget. Apalagi kalau buat di Jakarta, yang namanya motor itu tuh sangat dibutuhkan banget. Apalagi Jakarta dengan macetnya seperti apa gitu. Dan ternyata kekeluargaan di skuteris itu sangat kuat banget gitu. Jadi nggak peduli dia dari SOG atau bukan, sesama skuteris itu sangat respect gitu. Itu yang membuat orang semakin cinta dengan skuter itu bukan cuman dari bentuknya, bukan cuman dari kebersamaan. Tapi solidaritasnya itu juga kuat gitu. Tapi yang memang tidak bisa kita ingin adalah harganya sih sekarang. Nah, nggak mau-mah mau harga nih. Kita pernah baca artikel nih katanya, ini udah Vino jual atau beli sih yang nyampe 700 juta itu? Oh, enggak. Itu sebetulnya punya kakak saya sih. Cuman memang, jadi kakak saya tuh punya beberapa skuter. Salah satunya itu yang saya suka pakai. Karena saya suka modelnya, saya pakai bentuk, jadi semua orang tuh tahu itu punya saya gitu. Oke. Karena memang... Tapi memang harganya itu 700 juta gitu? Dan ternyata dia memang setiap gitu. Saya pun emang sebenarnya enggak nyangkan kayak seperti itu. Karena saya enggak jual beli skuter gitu. Karena emang skuter lover saja. Dan begitu, ah skuternya mau gue ambil ya? Ada yang minat nih gitu. Oh yaudah oke ambil. Tiba-tiba loh kok nggak balik-balik? Kok udah laku? Oh udah lah. Oh dijual? Berapa harganya? Sampai segitu. Yang bener. Tapi kan, apa namanya, biaya, biaya buildnya, terus biaya carinya kan memang luar biasa ya. Jadi kayaknya worth it sih untuk harga segitu. Tapi ya, sebenarnya kalau untuk kita pencinta skuter, enggak harus juga sih dengan skuter dengan harga. Skuter-skuter yang saya pakai pun juga bukan skuter-skuter dengan harga fantastis gitu. Karena buat saya, yang penting nyaman, senang gitu. Itu udah lebih dari cukup sih. Oke. Terus nih, ini kan hobi. Biasanya kita kalau hobi itu mau jor-joran gitu. Punya budget khusus enggak untuk skuter ini, hobi skuter ini? Kalau dulu kalau belum married sih, kayaknya hari ini enggak makan, yang penting di hobi itu santai. Oke. Kalau sekarang, sebetulnya ya, udah dengarin. Ya, terutusnya udah warga gitu. Terutusnya lebih wise dalam, apa namanya, dalam berhobi. Tapi hobi pun enggak, dalam berumur tangga itu juga enggak boleh ditinggalin. Ya, benar. Karena kalau enggak punya hobi, bisa stress gitu. Jadi, dan kebetulan, apa namanya, istri pun juga men-support gitu selama enggak too much dengan hobinya gitu. Apa namanya, dia men-support gitu. Dan, ya saya bilang, ini skuternya harganya segini, ini segini gitu. Ya, kadang-kadang ada bandel-bandelnya juga sih. Karena skuter itu lebih gampang diumpetin dibanding motoran. Dibanding, kalau mobil tua gitu. Tapi menurut Uda nih, Uda Vino, apa sih yang paling menarik dari skuter itu? Apakah usia dia yang... Iya, memang skuter itu punya bentuk yang unik gitu ya, mau dari keluaran Piagio, Vespa, ataupun dari Lambreta gitu. Semuanya punya keunikan-keunikan di masing-masing tipenya. Dan memang, segala sesuatu yang berbau klasik, pasti akan lebih punya nilai gitu kan. Apalagi... Ada historinya. Ada originalitasnya gitu. Jadi, sebetulnya itu sih yang menjadi nilai lebih dari skuter itu. Terus, memang skuter itu kan dulu diciptakan itu kan di situasi yang dunia itu sedang sulit gitu. Oke. Jadinya... Aku gak tau. Iya, jadi kadang-kadang skuter itu sebetulnya menjadi kendaraan yang, apa namanya, untuk ekonomi bawah. Nah, jadi sederhana sekali gitu. Jadi, orang-orang yang nilai skuter itu terlihat sangat sederhana, tidak terlihat arogant dari bentuk... Dari bentuk motornya tidak ke arah gitu. Karena memang dulunya tuh awalnya setahu saya, koreksi kalau nggak salah, memang dulu karena dari situasi yang ekonomi sedang sulit, perusahaan-perusahaan, apa namanya, di... Dulu tuh kalau Vespa, kalau nggak salah dari perusahaan sawat terbang gitu. Kalau Lambreta itu dari perusahaan baja gitu, jadi punya karakteris masing-masing. Nah, pada saat, pada saat itu dia sedang mengalami resesi mungkin, atau ekonomi sedang jatuh, rakyat ini butuh kendaraan yang simple dan terjangkau. Nah, jadi diciptakanlah skuter-skuter. Oh, jadi gitu ya sebenarnya ya? Yang saya tahu, seawalnya seperti itu. Oke, oke. Dan dari situlah kesenderahanan itu muncul. Jadi, sampai... Sampai sekarang? Sampai sekarang gitu, ketika-ketika ngeliat skuter sejalan, kayaknya kok kayaknya andem gitu ya. Walaupun harganya fantastis ya? Iya, itu relatif. Tapi memang ngeliatnya tuh memang lebih santai, lebih simple gitu. Nah, itulah yang kayaknya budaya itulah yang tertular terus dari generasi ke generasi sampai sekarang. Itu juga mungkin yang alasan Vino buat milih skuter dari Bani Kamogi? Sebetulah awalnya memang diracunin sih. Diracunin karena abang. Tapi kan memang dulu kan saya seneng banget sama film-film yang berbau Eropa, Inggris atau apa gitu. Dan di sana rata-rata banyak banget kayak kita lihat film atau video klip band-band atau musisi yang... Yang masih pakai skuter, iya. Apa namanya. Dan itu jadi menginspirasi sih. Dan apa namanya... Itu juga yang apa namanya, yang buat membuat... Apa sih? Kita tuh jadi bisa lebih menghargain... Apa namanya... Barang-barang klasik gitu. Oke. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya... Tapi buat saya pribadi gitu. Kalau misalnya melihat motor yang sekarang dengan yang klasik. Kayaknya kok yang klasik tuh... Lebih seksi ya. Lebih seksi gitu. Jadi yang membuat saya tuh untuk mulik. Apa sih sejarahnya kok klasik? Jadi yang penasaran lagi gitu ya. Akhirnya dari situ akhirnya jadi kayak... Cinta. Cinta. Iya. Cintanya ngeliat aku aduh men. Kamu minum sendiri nih? Boleh minum dulu? Boleh. Aku kalau dengerin udah Vino ini ngomong kayak... Pengen nawarin minum terus gitu. Biar ngaseret ya? Iya. Mau minum lagi gak? Cukup. Ini mau lakilin netizen nih. Kayaknya netizen kan juga kalau denger Kak Vino ngomong... Bekar. Pengen ngasih minum gitu. Tapi udah Vino sendiri punya skuter ada berapa? Saya sih yang sering saya pake tuh satu. Vesfa Super tahun 1966 sama Lambreta. Lambreta LI tahun 1959. Total ada berapa berarti? Dua itu aja. Cuman dua itu aja? Yang paling dicintai? Semuanya sih. Karena dibelinya pake... Ini di bangun juga kayak... Atau emang dari ori? Nah kalau saya kebetulan yang saya punya itu... Semuanya masih ori. Masih bawaan semua gitu. Jadi catnya masih asli. Ininya masih asli. Oh menjaga ke orisinilan ya? Sebetulnya iya sih. Karena biasanya gini. Kalau misalnya udah catulang tuh jadi gatel. Karena pengen... Pengen ganti lagi. Pengen ganti lagi. Pengen ganti ini lagi gitu ya. Nah kalau udah dibalikin ke orisinil yaudah mau apa lagi. Tapi kalau perawatannya gimana? Kayaknya kalau skuter tuh gak terlalu susah ya. Gak terlalu ribut dan gak terlalu makan biaya sih. Jadi sesimpel itu walaupun saya ini gak tau detail banget tentang mesin. Tentang apa. Tapi kalau rusak-rusak atau ada yang perlu diperbaringin bisa lah ya. Misalnya saya tau ini yang gak benernya disini nih. Tapi belum tentu saya bisa berbaringin itu. Biasanya tetap panggil montir atau temen nih. Ini kayaknya disini gak enak nih. Ternyata pasti buka kok bener ini. Jadi memang pelan-pelan lah untuk belajar lebih dalam soal mesin nih. Oke. Biar ngobrol kita makin enak. Kita cobain jajanan Minang. Ini kuliner Minang. Nah apa ini? Ini guys. Iya. Iya. Ini yang nantarin Anda. Jadi ini udah kayaknya udah pernah coba gak? Belum? Ini kue talam. Yang ini kue talam ubi pakai gula merah. Yang ini kue talam ubi ungu. Terus yang ini tuh kue talam pandan. Saya tahu semua karena ini faktornya bapak saya sebelah ini. Oh iya? Jadi bergimana dong menikmati? Tapi kalau ramanya saya gak tahu. Ramanya detailnya saya gak tahu. Tapi saya kita ingin enak ini nih. Oh kue talam ubi. Oke. Ayo makan semuanya. Ceren guys. Nah ini. Kau gak nama aslinya? Saya ingat orang bilang angka delapan gak? Kue angka delapan. Ini namanya Karak Kaliang. Oh. Ini Karak Kaliang. Ini juga sering banget. Ini ada di rumah. Baru set. Aku kaget ada aksen minangnya. Iya. Aku boleh coba ini juga. Boleh. Silahkan loh. Kalau mau bawa pulang boleh loh. Wah ini. Ini rakit maco. Enak. Enak dong. Dan itu rasanya gak asing sih. Karena emang. Emang sering banget. Sering banget. Apa namanya. Kalaupun ada saudara. Aduh. Saudara-saudara yang datang dari. Dari Minang. Atau dari. Pandang suka bawa ole-ole gitu kan. Gitu. Kalau. Aku sih favoritnya ini. Ini banget. Pandang. Iya. Ini gak ada jumpi-jumpinya kan? Gak. Gak. Paling bikin betah lama. Gak. Gak. Itu dia. Takutnya saya gak mau pulang. Gitu sih. Nah. Terus ngomongin soal skuter. Pasti sudah sering touring gitu kan. Ya. Riding. Kemana aja sih. Udah vinyl. Volt touring sih. Sebetulnya awal sih pengen. Yang terjauh nih. Sebetulnya Jakarta-Sabang. Tapi ternyata gak. Gak terpenuhi juga. Jadi paling jauh. Hmm. Pernah yang ke Bali. Tapi gak full ya. Maksudnya gak. 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 Stafet gitu. Iya Stafet gitu. Terus. Jakarta-Bandung lah udah biasa. Jadi sebetulnya gak yang terlalu jauh-jauh banget. Sampai touring kayak sekarang nih. Gitu. Dan pengennya memang. Ini jadi. Jadi event. Atau gak. Jadi pengalaman pertama nih. Touring terjauh. Tapi ternyata belum. Belum berkesempatan juga. Mungkin nanti di etapa kedua. Kita akan lebih jauh lagi. Karena udah di Jakarta menuju Menado. Oh. Menado. Lumayan ya. Itu lumayan banget. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi sih. Oke. Tapi pengalaman paling menarik nih. Yang paling berkesan selama riding. Waktu riding yang luar biasa tuh. Kalau waktu kemarin di Bali itu serunya karena. Seluruh skuter-skuter di Indonesia tuh ngumpul di acara festival. Itu ada kira-kira berapa? Banyak banget. Tapi memang dari SOG-nya sendiri itu udah. Udah luar biasa banyak banget gitu. Jadi kita di sana. Di sana udah jadi kayak. Bukan festival World Day. Tapi jadi SOG World Day gitu. Oke. Karena memang. Memang SOG ini kan juga gak cuma dari Indonesia kan. Oh iya. Ada dari Malaysia. Ada dari. Waktu di Bali itu. Iya. Jadi mereka pernah datang dari Singapura juga. Jadi kita akhirnya. Lebih banyak. Kumpulnya sama anak-anak SOG. Kita turun ke pantai ini. Kumpulnya ke pantai itu. Oke. Dan buat kita itu jadi kayak event. Apa ya. Event. Reuni atau temu kangen dengan. Dengan SOG RGS yang di luar negeri gitu. Jadi lebih banyak. Bertukar pengalaman juga. Di luar tuh sekarang dinamikanya. Scooteris tuh apa aja sih. Di Indonesia siapa aja. Iya. Tapi ada ini gak sih. Ada goals yang belum terpenuhi. Kayak lagi ngincer. Scooter ini. Scooter itu gitu. Ada gak sih yang lagi diincer? Kalau ngincer tuh selalu pasti ada inceran sih ya. Selalu pasti ada inceran. Tapi kalau misalnya kayak punya budget khusus sekarang nih untuk ngejar scooter A, B gitu. Kayaknya sekarang lagi enggak dulu gitu. Karena memang ternyata yang dirumah aja tuh pakenya aja sekarang nih masih jarang. Karena kita kalau udah punya kedeketan sama satu scooter. Kayak ternyata sayangnya tuh beda. Wah ini kan udah punya barulah dia yang ini gak pernah dipakai. Nah ini makanya kayak. Ya udah bertahan di luar gitu ya. Karena masih menikmati gitu. Ini belum habis dipakai nih. Masih happy-happy gitu. Masih senang gitu. Jadi kayaknya kalau target terbaru sih gak ada. Paling target riding aja sih pengennya riding kemana lagi. Kemana lagi. Tapi masih Indonesia? Ada rencana mau keluar gak? Karena Indonesia itu belum semuanya mau tereksplore gitu. Dan kalaupun mau keluar nanti rencananya di etapa ketiga jelajah Nusantara ini kita akan sampai ke Sarawak. Oke ini jauh ya. Indonesia gitu. Jadi ke lewat Kalimantan. Ke Panajam Pasar. Pontianak. Eh Pontianak. Pengajam Pasar. Terus ke Sarawak. Terus kalau misalnya ini ada gak sih planning juga mungkin bikin film tentang skuter gitu? Kalau bikin film tentang skuter sebetulnya pasti cita-cita dari semua skuteris pengen punya film skuter gitu. Tapi memang film sekarang kan itu gak bisa berhubungan karena kita pengen apa bikin itu gitu. Karena semuanya berhubungan dengan penonton investor juga. Apakah skuter ini pasarnya bagus untuk dibikin film? Atau sebenarnya rame-nya memang cuma di raya apa namanya di komunitasnya aja gitu. Kan kadang juga beberapa contoh misalnya kayak musik gitu. Beberapa band yang fenomenal ataupun yang dibikin penggemari luar biasa tapi ternyata dibikin film ternyata enggak. Tapi kalau udah Vino yang bintang sih biasanya meledak terus nih filmnya. Nah hebat gak pernah ganda. Tapi ya terakhirnya Kewande lah satu saat kita punya sebuah film tentang skuter gitu. Yang di Indonesia ya. Itu. Tuh ada pertanyaan titipan nih dari tim. Dua tempat yang ingin dikunjungi sambil riding Indo dan luar negeri. Kalau keluar kemana pengennya nih? Jadi kan mimpi ya. Iya. Kalau ngeliat video-video dari Youtube ataupun dari channel-channel luar itu yang paling gila itu sebetulnya di Swiss. Oh. Karena selesai jalan-jalan yang lebih banyak banget. Kenapa banget dia. Tapi apa namanya kalau di Indonesia, Indonesia sih banyak banget sih maksudnya. Kalau Indonesia tuh kalau SOG tuh selalu bilang hatamin dulu deh Indonesia. Iya Indonesia. Baru kita pergi keluar gitu. Kayak misalnya di Sumatera aja yang udah biasa dilaluin dari Jakarta sampai Sabang aja. Monday aja belum pernah kelewatan terus. Bener. Kawasan ini kelewatan terus gitu. Apa namanya belum lagi nanti ada trek-trek baru yang belum kita lewatin dan semuanya bagus-bagus. Jadi ya memang kayaknya Indonesia dulu baru kalau mau keluar. Kalau misalnya mau dapetin dia ya. Swiss tuh kayaknya gila banget sih. Iya pemandangannya tuh luar biasa. Tapi banyak juga yang bilang katanya di Indonesia tuh juga banyak yang seperti Swiss. Cuman bedanya kita iklimnya kan disana ada snow, ada ini, ini, ini gak ada gitu. Sebenarnya secara cantik-cantiknya juga di Indonesia juga cantik. Gak kalah sih ya. Mande juga gak kalah lah ya. Gak kalah. Gak kalah, kenapa dipilmannya karena gak kalah lah. Lanjut. Bunda mau cobain ya Bunda. Saya mau cobain ini deh sekarang. Iya itu, itu yang pandan. Enak. Ada rasa asinnya dari santannya. Tapi kalau menurut aku sih enaknya itu. Terus ini juga. Ini tuh biasanya kadang-kadang suka udah ada yang dimohon-bohon-bohon. Ada yang pendas. Oh iya, iya. Biasanya kan asli, ini originalnya kan. Ini ada, ori. Kalau yang sekarang lah suka ditambahkan. Ada yang dikasih bumbu bar-bar kimia gitu ya. Iya, iya bener-bener. Ini masih ori semua. Ini juga ori, itu juga ori ini. Tapi rada pedas sih. Kayak enak. Enak dong. Enak doang. Enak, 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 enak. Doang. Apa yang mau coba ini nih? Pora. Pora dong. Enak, kan? Enak tuh. Kalau yang mau langsung kesini aja. Mumpung gratis. Terus, kalau di IG nih. Ada yang bilang nih fanpage-nya. Udah Vino tuh di IG cuma follow istri aja. Bener dong. Bener. Kenapa? Enggak pengen follow temen-temen yang lain gitu. Karena emang kecelakaan aja sebenarnya. Kecelakaan gimana nih? Kecelakaan, kecelakaan sih. Jadi tuh kayaknya waktu sebelum... Akun aja kayak verified ya bilang nih ya. Jadi kayaknya pernah mau di-hack gitu. Pernah mau di-hack. Jadi mau diambil followersnya. Jadi begitu pas di-hack itu tiba-tiba lo kok followingnya tuh ilang semuanya. Tapi followersnya tuh tetep. Tapi followingnya tinggal satu. Tidak hilang semuanya nol. Semuanya nol gitu. Terus ngomong sama manajemen lo kok ini tiba-tiba apa salah riset salah apa. Tapi gak pernah di-riset ternyata. Waktu itu mungkin mau di-hack. Kan tuh banyak tuh jamannya. Iya. Mau di-hack tapi bisa dibalikin lagi. Cepet langsung dibalikin lagi. Jadi mungkin yang hackernya itu belum sempet ganti password. Udah sempet kita pilih lagi. Ternyata mesti kita ganti. Nah dari situ akhirnya. Tepet lagi akhirnya akunnya. Tepet lagi terus mau follow-followin. Kan lupa siapa yang di-followin gitu. Terus banyak beberapa akun yang loh kok gue di-unfollow. Kok gue di-unfollow jadi baper gitu. Enggak ini sebetulnya. Tapi lama-lama jadi. Ah udah daripada baper. Ternyata udah nyerah kan follow semua aja follow istri aja gitu. Berarti cuma istri aja nih. Se-simple itu sih. Cuma ternyata itu jadi viral. Dan orang-orang banyaknya gak mau ber-folial gitu. Kalau ada sosial terus ada yang temen-temen yang cewek juga. Wah marah-marah ke pacarnya. Saya tuh juga maunya di-followin cuma saya doang gitu. Gak gitu. Ini cuma karena emang kejadian itu sih. Iya, iya, iya. Sama kayak sekarang nih misalnya kayak Twitter gitu. Tiba-tiba kemarin lagi promo film Kodrat kan. Terus ganti namanya jadi Kodrat. Tanggal tayang berapa. Terus karena kebijakan baru gak bisa digantai. Gak bisa. Gak bisa dibalikin lain ya. Jadi namanya tinggal tetap Kodrat gitu kan. Salah kayak gini nih yang sudah terjadi kayak dulu gitu. Iya bener. Kan jadinya lucu nanti kalau saya punya. Ini kan silakan nih. Iya kalau saya punya film baru namanya tetap Kodrat gitu kan. Aduh tolong ya Twitternya begini kayak gini nih. Iya bener-bener. Tapi temen-temen udah ngerti ya. Kalau gak di follow gitu. Karena kalau buat saya pribadi sebetulnya berteman yang lebih real itu kan di dunia nyata sih. Karena banyak banget orang yang deket banget kesannya di akrab banget gitu di social media. Begitu ketemuan, mbak begitu ketemuan, sembuh main Antone masih ke film gitu. Jadi kayaknya lebih tetap, lebih suka ya berteman di dunia real aja. Ketika di social media saya biasanya rame-nya itu kalau lagi mau promo film apa. Kalau untuk kehidupan sehari-hari jarang. Masih saya jarang banget. Kecuali memang ada sesuatu yang pengen apa namanya di share ya di share. Kalau film yang lagi di, lagi on process nih apa? Kemarin baru tayang apa namanya film Kodrat. Film baru-baru pertama saya gitu terus nanti tahun depan ada beberapa film sih. Ada beberapa film. Cuman saya gak tau pasti tanggalnya itu kapan gitu. Dan yang masih berhubungan dengan Rana Minang gitu. Ada juga? Ada satu series judulnya Anak Rantau. Tapi itu saya gak banyak sih. Satu lagi ya itu cerita tentang Buya Amka. Jadi kan udah kini udah banyak banget nih memerangkan di berbagai film. Tapi ada gak satu peran yang belum pernah dicobain dan pengen banget dicobain? Kalau peran yang pengen dicobain sih hampir. Saya tuh gak pernah yang milih-milih peran gitu. Maksudnya dapet peran apa aja ya apa namanya dicoba gitu. Dijali gitu biar karakternya lebih dapet. Jadi kalau misalnya mau ngambil perannya malah kalau ketika kita ngejar habis-habisannya satu karakter malah gak dapet-dapet. Ya bener sih. Tapi kalau misalnya kita yaudah santai aja bersyukur aja pengen dapet. Ternyata loh ternyata dapet ini, dapet ini, dapet. Tapi yang belum pernah nih yang belum pernah apa? Ya banyak masih banyak. Masih banyak. Masih banyak banget. Tapi yang pengen banget. Yang pengen banget apa ya? Jadi Pak Ustaz pernah gak sih? Kemana Kodrat Ustaz? Oh iya. Aku belum nonton. Kodrat Ustaz ya? Yang di alam kak Ustaz juga. Jadi apa dong yang belum? Jadi pembunuh pernah juga. Jadi pembunuh pernah juga. Enak kayak aktor gitu. Jadi bisa, apa namanya, bisa, bisa, bisa cobain berbagai jenis tanpa harus menjadi orang itu. Gitu sih. Ya jadi kalau misalnya ditanya pengennya apa, susah sih ngejawabnya. Karena memang misalnya mau, misalnya gini, mau jadi dokter. Belum tentu karakter dokter di skrip itu bagus gitu. Oh. Misalnya mau jadi orang karyeran mau jadi psikopat gitu. Belum tentu di skrip itu juga bagus. Jadi memang semuanya tuh gak tergantung dari karakternya. Tapi dari semuanya berhubungan antara karakter, skrip gitu. Berarti udah lebih memilih mempertimbangkan perannya atau alur ceritanya? Semuanya. Berarti gak cukup satu ya? Pokoknya juga. Enak ya? Pedis gitu. Kalau pas itu skripnya ya. Skripnya tuh ceritanya, alur storynya tuh bagus atau enggak? Terus mungkin gue karakternya. Mau dikasih peran apa aja? Kalau ceritanya bagus, oke. Ntar dulu. Pertemakan kalau storynya. Kalau storynya bagus, oke kita masuk ke dalam karakternya. Oke. Kalau karakternya juga bagus, oke nih. Tapi film makernya siapa? Gitu pernah ada yang... Oh itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi banget. Kalau skripnya bagus, karakternya bagus. Film makernya gak bagus, filmnya bisa jadi jelek. Tapi kalau mungkin skripnya biasa-biasa aja, karakternya biasa-biasa aja. Tapi digarep oleh sutradara yang bagus, filmnya jadi bisa kemungkinan bisa jadi bagus. Gitu. Jadi pemilihan sutradara tim yang membuat itu sangat berpengaruh gitu. Hal yang biasa akan menjadi luar biasa ketika digarep oleh orang yang tepat. Kalau misalnya dikasih suatu proyek yang besar, yang bagus banget, dikasih sama orang yang gak tepat. Atau mungkin kapaminitasnya yang belum sampai di situ, ya jadinya juga gak akan bagus. Tapi ada rencana mau di belakang layar juga gak? Saya pernah produksi jadi associate producer film Tambula Rasa. Tambula Rasa itu film tentang Minang juga loh. Itu apa namanya, cerita tentang Indonesia, tapi digambarin bahwa sebuah rumah makan Padang, tapi chefnya dari Papua. Dan Vino di situ sebagai associate producer di belakang layar. Dan kita sampai ke sini, kita sampai bikin tour, mencari rempah-rempah dari Minang. Terus kita, apa namanya, napak tilas jalur rempahnya. Dan buat saya itu luar biasa banget. Kita dapat banyak penghargaan dari film Tambula Rasa itu. Terus kalau nih ada pertanyaan nih, sutradara paling favorit yang paling berkesan? Orang banyak kalau saya ngomongin satu, nanti saya bisa ceket banget. Pokoknya semua sutradara yang pernah saya kerjasama, itu semuanya berkesan sih. Karena setiap sutradara itu kan punya treatmentnya masing-masing, ada eda gitu. Itu luar biasa banget. Tapi kalau misalnya kayak di luar, ya pasti banyak. Ada Steven Spielberg, ada Quentin Tarantino, gitu. Semuanya pasti punya karakter yang beda-beda. Udah Vino ikut Moge-an juga nggak sih? Saya nggak ikut Moge. Nggak Moge. Berarti Vespaan? Iya, nggak terlalu... Tapi pernah coba nggak? Pernah, pernah. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu... Nggak dapet feel-nya? Ah, feel-nya nggak terlalu dapet, gitu. Padahal banyak banget temen yang bilang kayak, Wah, badan lo cocok nih untuk Moge. Maksudnya pas nih untuk ini, gitu. Emang enek sih, tapi kayaknya feel-nya kayaknya nggak kesitu, gitu. Lebih ke klasik-klasik, ya? Klasik-klasik sih. Kayak dulu juga suka mobil-mobil klasik tuh... Lebihnya kayak ke mobil yang klasik dibanding kayak mobil-mobil... Mobil-mobil yang... Diceper-ceperin, gitu. Apalah istilahnya, dimodifikasi. Saya lebih seneng yang mobil yang klasik, gitu. Tapi kan banyak juga tuh aktor-aktor yang kadang lebih milih mobil sport, misalnya kayak gitu. Gak kepikiran untuk kesana juga. Bahkan sebetulnya kalau misalnya itu kan Omi, ya. Omi itu kan nggak bisa dipaksain, gitu. Tiba-tiba yang satu Omi. Nggak pengen coba, gitu. Udah. Oh, nyoba sih pernah, nyoba. Tapi emang nggak. Nggak dapet feel-nya, gitu. Sama kayak misalnya orang tiba-tiba... Sukanya filateli, gitu. Oh, iya, gitu. Mungkin kok klasik banget, gitu. Iya, iya. Mungkin orang bilang, jadul banget. Betul, tapi passion-nya dia nggak di situ, ya. Kebahagiaannya dia di situ, ya. Itu sesuatu yang nggak bisa digantikan dengan uang. Oke. Harusnya dibeli oleh apapun. Oke. Sekarang, ini kita ada sesi untuk pertanyaan cepat. Nah, jadi udah Vino, nanti kita kasih pertanyaan cepat dan jawabnya harus cepat. Jangan cepat-cepat banget, ya. Jadi harus pilih satu-satu. Nggak boleh pilih dua-duanya. Oke. Oke. Dikit kok pertanyaannya. Nah, pertama. Udah Vino kan suka... Ini pilih ya? Pilih. Iya, pilih. Udah Vino kan tadi juga suka musik, ya. Vespa atau musik? Nggak pernah mikir lama, yaudah. Pak, 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 pak. Saya mau musik, deh. Musik, Mi? Musik, deh. Padahal lagi agenda... Nggak apa-apa. Kan jujur, kan? Karena masalahnya... Nah, citra-citra ya. Maksudnya... Musik kita kan yang mewah pengaruhi hidup kita juga. Dari dulu, udah kecil. Sekarang tuh musik tuh selalu ada di... Sekarang kalau misalnya... Lebih... 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 Gampang... Kehilangan... Skuter dalam hidup, Lebih banyak kehilangan musik dalam hidup. Bener nggak? Oh ya, bener juga. Enggak. Ya, hampa gitu ya. Enggak ada musik ya. Hampar. Naik skuter juga kalau nggak ada musik ini. Enggak enak. Oh ya, bener. Bener, guys. Walaupun perbandingannya nggak apple ke apple, ya. Hahahaha. Curang pertanyaannya kebenarnya. Terus, yang kedua. Sepi jawab atau followers turun? Sepi jawab atau? Follower turun. Sepi jawab atau followers turun? Ya followers turun, kan? Oke. Gak apa-apa nih? Tepat. Gak apa-apa nih? Sekarang gini. Yang paling gampang adalah, Gak mungkin kita sepi jawab kalau followers-nya kita dikit. Aaaaah. 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 Sekarang kadang-kadang ya, pekerjaan sekarang tuh udah nggak masuk ke akal. Mau kerja ditanya bukan kemampuan dulu. Followers-nya nggak apa. Bener. Kan nggak masuk ke akal sebenarnya. Iya. Itu sesuatu yang buat saya pribadi ya. Itu agak ajaib sih. Maksudnya kalau mau nanya, Mau kasih pekerjaan tapi ditanya followers-nya dulu. Tapi kan buat produser atau orang yang ngasih kerjaan itu, Ya itu kan juga bagian dari standarnya mereka. Gitu kan. Tapi Udovino sendiri ngambil job juga nggak dari Medsos? Secara nggak langsung ya. Karena kan banyak beberapa kayak endorse, Endorsement gitu kan. Yang masuk karena followers gitu kan. Karena data dari kita. Walaupun nggak 100% followers itu mempengaruhi, Kayak misalnya di film. Nggak. Nggak jadi jaminan ketika sebuah, Sebuah apa namanya film yang dibintangin oleh aktor-aktor Dengan followers yang ber-MM itu. Filmnya juga akan nggak ber-MM-an. Nggak pernah ada matematika seperti itu gitu. Iya, iya. Tapi menunjang sih iya sih. Menunjang iya pasti. Promosinya ya. Menunjang iya pasti. Tapi kalau misalnya. Oh dihitung dari situ juga nggak bisa gitu. Iya. Si artisnya nggak promosiin di social media juga. Iya. Sama juga gitu kan. Jadi memang semuanya pasti berhubungan. Pasti ber-hubungan. Pasti ber-hubungan. Tapi itu menjadi patokan yang sudah pasti ketika shooting milih aktornya. Karena followersnya banyak. Hasilnya juga ditonton dengan sejumlah followersnya tuh. Kayaknya belum ada yang 100% terbukti sih. Iya bener. Gitu sih. Terus lanjut. Kita pertanyaan ketiga. Film atau sinetron? Karena udah juga pernah nambil sinetron kan ya? Film sih. Film. Itu pertanyaan mudah sih sebenarnya. Nggak juga. Sebetulnya main sinetron itu juga nggak gampang. Bener lho. Oh iya. Tentangannya apa? Kalau bedanya nih kalau di film. Cuman karena dia per episode gitu. Pemain-pemain sinetron tuh hafalannya tuh. Tidak gue coba banget gitu. Kan kalau misalnya di film itu kan kita ada proses workshop. Reading. Reading gitu. Kadang-kadang sebulan. Kalau filmnya berat lebih dari itu. Kalau sinetron tuh kebanyakan datang langsung kasih naskah. Nah sementara. Yang kita kebiasaan di film harus ada pendalaman. Begitu baca ini tuh kayak lambat banget gitu. Jadi mesti harus cepat ngapalin. Nah sementara teman-teman yang di sinetron tuh begitu masukin. Cepat banget dia. Jadi kadang-kadang kita amazed banget loh. Lo hebat banget loh gitu. Jadi apa namanya. Nawar atau ini dia tuh lebih cepat gitu loh. Jadi kayaknya kalau menurut saya. Karena saya aktor. Jadi saya nggak pernah ngebandingin tuh sinetron sama film. Jadi mau main dimana aja. Mau di sinetron. Mau di film. Mau di teater sekalipun. Ya mainnya harus tetep total gitu. Karena mau bedakan kan medianya. Kadang-kadang di sinetron itu kenapa harus seperti itu gitu. Kadang-kadang harus jeng-jeng-jeng-jeng gitu. Ya mungkin itu yang menjadi marketnya. Market-marketnya mereka siapa. Kalau misalnya sinetron dimikin kayak film. Ya. Udah layarnya kecil. Shotnya jauh-jauh. Menopan siap ya gitu. Si yang nonton. Aduh kecil banget. Aduh kecil banget. Ada kecil. Gua perlihatkan lah. Terus apa namanya. Tayangnya juga cuman. Cuman sebuah jam. Abis itu habis gitu kan. Ya makanya bikin serius. Jadi saya makanya nggak pernah. Nggak pernah mengekskrivitaskan diri. Sebagai pemain film ya. Aktor-aktor aja. Mau dimanapun juga kita. Mau di teater juga. Ya tetep harus total. Jadi nggak ada. Nggak milih-milih. Nggak milih-milih. Iya. Tapi tetep milih film ya. Kalo itu kan milih. Kalo itu milih. Milih. Milih pertanyaan Mbak Rupa. Itu suka kan karena. Setiap orang kan pasti punya idealis yang masing-masing. Iya dong. Lanjut. Kita lanjut nih. Ini Jakarta atau Bandung? Jakarta. Jakarta. Gampang ya. Terus. Mereka Insel No. 7 atau Wiro Sableng? Wiro Sableng Mbak. Ini Masa hidup dari Wiro Sableng. Karena background apa gitu? Iya. Pastinya iya. Dan. Dan saya bisa sekolah bisa ini ya. Karena. Orang tua saya bikin Wiro Sableng gitu. Dan saya bangga banget dengan. Dengan itu gitu. Ada rencana bikin Wiro Sableng. Yang versi terkini? Rencananya insya Allah nanti kalau misalnya ini. Kita mau bikin sequel dan ini aja. Doain aja. Oh. Ditunggu dong. Yang lain langsung. Udah bilo? Atau gimana? Atau cuman dibelak layar? Gak tau. Eh kasih dong bocorannya dikit ya kan. Nanti ya tunggu ya. Tapi kayaknya rambutnya udah lebih panjang gitu kan. Lepak gajah. Lepak gajah. Lepak gajah. Lepak gajah. Lepak gajah. Lepak gajah. Betul. Lepak gajah. Oke. Mungkin itu aja obrolan kita. Seru banget nih. Sapa udah minum. Makasih udah mampir ke kantor. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain. Oke. Sukses juga nih buat acara. Udah Vino besok. Yes. Dari pagi ya. Ya pokoknya buat teman-teman yang ada di Sumatera Barat. Buat semua skuteris yang ada di Sumatera Barat. Ditunggu kehadirannya besok di kantor wali kota. Kantor bupati. Kantor bupati. Besisir Selatan. Besisir Selatan. Kita riding dari situ. Infonya ada di sosmed saya atau nggak di sosmed SOG Indonesia. Atau di info sumber juga udah ada? Info sumber juga ada. Oke. Oke. Gitu aja. Sampai ketemu lagi. Di mana lagi buat sumber obrolan kita tadi. Jangan lupa follow. Terus juga subscribe. Like dan komen. Jangan lupa satu lagi. Hidupin notifikasinya. Oke. Itu aja. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you. Bye bye. It's on nature. Bye bye. 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 sub indo by broth3rmax